Pemirsa pada tahun 2018, PLN Rayon Muara Sabak telah mengaliri listrik ke 4 desa yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun saat ini masih ada 4 desa di Tanjung Jabung Timur yang masih gelap gulita tanpa penerangan listrik PLN. Pada tahun 2018, penambahan aliran listrik terdapat untuk 4 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 4 desa yang telah dialiri listrik oleh PLN Rayon Muara Sabak yakni desa Mencolok Kecamatan Mendahraulu, desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu, desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara, dan desa Sungai Ular Kecamatan Muara Sabak Timur. Manager PT PLN Rayon Muara Sabak Saddam Abdul Hakim mengatakan, pengoperasian infrastruktur listrik di 4 desa ini guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup warga. Dari 73 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saat ini masih ada 4 desa lagi yang belum teraliri listrik. Saddam mengatakan, 4 desa yang belum teraliri listrik merupakan target kinerja pihak PLN Rayon Muara Sabak. 100% Tanjung Timur teraliri listrik berdasarkan data BPS yang kemarin sudah kami temui, ada 4 desa lagi, namun kami masih akan konfirmasi lagi untuk nama-nama desanya, namun 4 desa. Untuk tahun ini kami membangun 4 desa, yang pertama desa Mencolok, yang kedua desa Sungai Ular, yang ketiga desa Sinar Kalimantan, yang keempat desa Air Hitam Laut. Terima kasih telah menonton!